Halo, selamat datang di channel saya Hari ini kita akan masak kire kari Kire kari atau bahasa melayunya ialah kari sayur Oke, tapi sebelum itu jangan lupa untuk di like, subscribe, komen dan share Semoga bermanfaat, thank you Bahan pertamanya ialah bayam 600 gram Sudah dipotong dan cuci Kemudian bawang putih 20 biji Chili, 15 biji Tomato, 1 biji Oke, ini sayur saya sudah cuci, potong, bersih Kemudian kacang dal, 1,5 cup Sebelum kita masak, kita rendam ini selama 30 minit Selepas masukkan ke dalam freezer cooker Chili Kemudian kita masukkan bawang putih Selepas itu kita masukkan pula Serbu kunyit babas setengah sudu Garam secukupnya Tomito Nah, seperti ini Kemudian kita masukkan sayur bayam Tapi sebelum kita masuk sayur bayam Masukkan 1 biji Terung bulat Saya sudah lupa ambil gambarnya Tapi kami jangan lupa masukkan ya Selepas kita masukkan ini Selepas kita masukkan ini sayur Kita masukkan pula Minyak Masak 2 sudu makan Kemudian kita tutup Dan kita masak Kita rebus Sampai dibunyi 4 kali Nah, ini ialah hasil daripada yang kita masak Kita tekan, tekan, tekan Dia akan hancur Dan hasil tekan itu Sayur itu akan jatuh ke bawah Oke, jangan lupa di bawahnya itu Diletak juga satu wadah Jadi hasilnya boleh jatuh di bawah Oke Nah, seperti ini Tada Sudah siap Sayur pun sudah siap untuk ditumis Oke Saya tidak tambah air lagi Sebab sini pun sudah ada air Sudah cukup Tidak terlalu pekat Dan tidak terlalu cair Oke, mari kita menumis Bahan untuk menumis Bawang merah 2 siung Saya sudah hiris Lepas itu Halia dan bawang putih Halia dan bawang putih Daun kari Biji sawi dan Cili Kemudian ikan bilis Kita panaskan minyak Dan satu api Kita letak Letak sayur Selepas minyak masak Sudah panas Kita masukkan Pertama kali Biji sawi Kemudian bawang merah Kita goreng Sampai berwarna Ke coklatan sedikit Dan wangi Nah, seperti ini Nah, seperti ini ya Selepas kita goreng ini Sudah mulai warna kecoklatan Kita pula masukkan Halia dan bawang putih Kemudian Kemudian Kita kacau Kacau kembali Oke, kita kacau dia Sehingga dia akan masak Dengan merata Sampai berwarna Kacau kecoklatkan sedikit Lagi Lepas itu Kita masukkan Pula Daun kari dan Cili kering Nah, kita tumis ini Dan yang terakhir Kita masukkan Ikan bilis Yang saya sudah Hancurkan Atau sudah blan Kamu juga boleh tumbuk Kita tumis Sekejap Selepas itu Bila sudah kita tumis Kita masukkan Kedalam sayur Yang kita sudah Lumatkan Atau kita sudah Kasih lembutkan Dengan jaring tadi Nah, seperti ini Kita kacau kembali Kemudian Masukkan Garam dan Ajin lembuto Sedikit Secukupnya Garamnya Sebab tadi Pertama pun Kita sudah masukkan Garam Oke Kemudian Kita angkat Kita pindahkan Kedalam Kair yang Sudah kita Seperti ini Dan kita Masak Sampai Membenem Diri sekejap Kemudian Sayur pun Sudah Masak Oke Dan Terakhir Sekali Jangan lupa Kita masukkan Asam Jawa Nah Selepas kita Masak Asam Jawa Kita Masak Sekejap Sampai Sampai Dia naik Mendidih Kemudian Kita sudah Balik tutup Api Sayur pun Sudah Siap Oke Sayur pun Sudah Masak Sayur Sudah Masak Kita boleh Sajikan Selamat Mencoba Buat Teman-teman Semua Dan Terima kasih Buat Yang sudah 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 Menonton Like Subscribe And Comment Oke Thank you God Bless you Bye 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 Bye